Rian Garcia tidak tahu kapan dia akan kembali ke atas ring atau siapa yang akan dia hadapi setelah rekornya tercoreng kalah TK Ronde 7 atas Gerfonta Davis, Minggu 23 April 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Petinju usia 24 tahun itu mengatakan dia tidak lagi di divisi 135 pon, melainkan beralih ke kelas Welter Junior. Dengan batas berat 140 pon, saya akan merasa jauh lebih kuat di 140 pon, kata Garcia. Dalam konferensi pers pasca pertarungan kontra Davis. Pertarungan ini tidak akan menghalangi saya. Saya berencana untuk naik kelas dan melawan petarung top di 140 pon. Katanya, seperti diketahui, saat ini lima besar kelas Welter Junior termasuk petinju veteran berbahaya, seperti Regis Prograce, Jose Ramirez, Subriel Matias, dan Jack Cutral. Pada 10 Juni, juara kelas Welter Junior akan menghadapi mantan juara kelas ringan Teofimo Lopez, bahwa mereka semua, kata Garcia, yang tidak ingin menunggu terlalu lama sebelum pertarungan berikutnya. Saya ingin kembali kering secepat mungkin, segera setelah saya diizinkan setelah dihentikan, menurut saya, tiga bulan adalah batas waktunya. Saya ingin kembali berlatih. Katanya, ketika ditanya apakah kelausa cat ceik dan rehidrasi seberat 136 pon berdampak pada penampilannya, Garcia, yang dijatuhkan di babak 2 dan dihentikan dengan tembakan tubuh di babak 7, menjawab, Persepsi jujur saya, saya tidak merasa terlalu baik. Saya tidak merasa kuat pergi ke atas ring, tetapi itulah yang terjadi. Saya menandatangani kontrak. Katanya, ketika ditanya apakah Davis adalah petinju kelas ringan terbaik di dunia, Garcia tidak mau menjawab, Davis bagus, dia bisa bekerja keras, tetapi Anda tidak bisa mengabaikannya karena dia memiliki kekuatan itu, kata Garcia. Masalah saya adalah saya menjadi sedikit tidak sabar. Itu pengalaman saya. Saya seharusnya membuatnya membosankan, tetap di luar dan membuatnya bingung. Kata Garcia, Garcia akan membawa pengalaman hari Sabtu ke kelas baru, kudos Tugger Fonta, dia akan melakukan hal-hal hebat di 135, tapi saya akan ke 140, kata Garcia. Saya harap kami mendapatkan pertandingan ulang suatu hari nanti. Jelas, saya harus mendapatkan beberapa kemenangan, tetapi mungkin kami bisa melakukannya lagi. Pungkasnya.